Nah sahabat-sahabat sekalian, tolong kita bertekan. Di rumah tangga kita bukan rumah tangga kekerasan, bukan rumah tangga kekasaran. Ingat baik-baik, di sekolah-sekolah juga jangan sampai terjadi. Di lingkungan kita, karena kalau keras dan kasar, mereka akan menjauh dari lingkungan. Ibu, Ibu, kalau suami males pulang, kalau suami tidak pengen pulang ke rumah, itu ciri-ciri itu. Berarti evaluasi, siapa tahu Ibu pernah melakukan yang kata-kata kasar, keras kepada suami, karena orang tidak pernah merindukan orang yang kasar. Betul? Pak, evaluasi diri. Kalau tidih, anak-anak pada sembunyi, kata istri, aneh suami itu enggak lembur-lembur, cik atau lembur dua tahun Pak, berarti Bapak tidak dikehendaki kehadirannya. Asli ini Pak, guru, teng-teng, lonceng, ah ini guru masuk terus, kapan sakitnya, berarti tidak dikehendaki. Orang-orang yang kasar, keras, baik tutur kata, hatinya, sikapnya, orang-orang akan menjauh, menhaulik dari sekitarmu. Jelas hadirin sekalian? Fa'fu'anhum, maafkanlah mereka, jadilah pemaaf. Bahkan kalau bisa, kita memaafkan orang sebelum, orang lain minta maaf. Masih ingat kan permintaan ibu-ibu, boleh saya ulangi di sini? Ibu, lelaki semua dengar ya? Sing jelas jawabannya ibu. Kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, atau diacuhkan, tidak dipedulikan, atau dinasehati dengan lemah lembut. Jawab, yang jelas. dimarah, mau tidak? Diacuhkan, mau tidak? Dengar lelaki? Jawab. Dengan, jadi mereka maunya bagaimana kaum wanita, dimarah jangan? Gak mau mereka. Kenapa gak mau dimarah bu? Sakit hatinya. Kenapa gak mau diacuhkan aja? Kan? Kenapa? Pengen jadi baik katanya, pengen baik Pak. Di nasihatinya, di depan orang banyak, di depan anak-anak, atau secara pribadi, sembunyi-sembunyi? Dengerin Pak, jangan suka nasihatin istri, di depan orang banyak. Kenapa gak mau di depan anak-anak? Malu. Malu Pak. Ngerti Pak? Ih, jawab lelaki. Jangan bikin saya kehilangan lain ya. Maunya, di nasihatinya diulang-ulang, termasuk diungkit-ungkit, kesalahan yang lalu, atau sekali aja nasihatnya? Jawab. Sekali aja. Diungkit-ungkit yang lalu, boleh tidak? Tidak? Jangan? Ngerti Pak. Jangan suka ngungkit-ungkit, ya, sekali gitu. Maunya dimaafkan, tidak? Ibu temo, mau dimaafkan, tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf, atau sebelum minta maaf? Manis pisan Pak. Ya, ngerti Pak? Dunia wanita, ngerti? Eh, ampun. Jadi, mereka itu, kalau salah, tidak mau dimarah, juga tidak mau diacuhkan, maunya dinasehati, tapi lemah lembut, dan jangan di depan orang lain, sembunyi-sembunyi, secara pribadi. Betul, Bu? Udah gitu, jangan ngungkit-ngungkit yang lain, dan jangan bertele-tele, gitu kan ya, Bu, ya? To the point, ringkas, dan sesudah itu, langsung dimaafkan oleh kita, sebelum beliau-beliau ini minta maaf. Luar biasa. Pertanyaannya, kalau ibu sama suami gitu, enggak? Nah, ini pelajaran lainnya ya, bahwa seringkali mereka mengharapkan sesuatu yang mereka sendiri, enggak, gitu. saya jadi paham dunia wanita dengan pertemuan ini. Nah, Bu, asal tahu aja, kami juga mau istri yang kayak gitu, itu aja, ya. jadi bukan hanya keinginan dirimu, kalau ibu ingin begitu dari suami, maka ibu pun ke suami begitu. Setuju, Pak? Tuh. inilah kayak, apa, kayak mau ada pernikahan masa lah, hadirin. Maafkan sajalah, kita kan ingin dimaafkan juga, betul? dan selain memaafkan, dan mohonkan ampunan bagi mereka. Ini dia, hebatnya tuh, selain memaafkan istri, doa, Ya Allah, ampuni istri saya, kalau istri, ampuni suami saya, kalau disakiti oleh tetangga, ampuni tetangga saya, Ya Allah, ampuni mantan saya, Ya Allah, ampuni atasan saya, ampuni si A'agim, Ya Allah, yang kata-katanya nyindir saya, terus, ampun. Jadi, tidak cukup, hanya memaafkan, tapi harus memintakan ampunan. Ini hebat, hadirin, betul? Biasanya kita memaafkan, dan selesai. Oh, doakan kebaikan. Terima kasih. Terima kasih.